Polisi memeriksa sejumlah saksi terkait penembakan yang dilakukan orang tak dikenal di Kabupaten Biren Aceh Utara. Selain memeriksa saksi, polisi juga telah mengidentifikasi proyektil peluru yang digunakan pelaku. Polresta Biren, Provinsi Aceh hingga Rabu pagi telah memeriksa 10 orang saksi terkait aksi pemberondongan senjata yang dilakukan orang tak dikenal di kawasan Gelanggang, Tengguh, Kabupaten Biren. 10 orang saksi itu diantaranya adalah korban selamat yang berada di dalam mobil kijang beserta supir. Selain itu, polisi juga telah melakukan 2 kali pemeriksaan tempat kejadian di lokasi kejadian dan mengamankan 3 selongsong peluru kaliber 7M,62mm dari mobil korban. Saat ini, selongsong peluru sedang diperiksa tim Laboratorium Forensik Medan, sementara mobil berbalut stiker Partai Aceh yang ditumpangi korban telah disita di Mapol-Pres Biren. Sampai dengan saat ini, kita masih terus melakukan pengembangan. Jadi, beberapa saksi ini masih kita terus dalami. Dari 10 orang saksi ini, ada beberapa yang masih kita dalami kembali. Tersangka sendiri, kita masih mempelajari profil dan ciri-ciri yang dari keterangan saksinya. Masih kita perdalam. Saya tidak mengatakan itu keterkaitan dengan politik. Seperti tadi saya sampaikan, kita masih...